Menjadi impian hampir semua muslim untuk melihat langsung dan menyentuh Ka'bah. Ka'bah bukan sekedar bangunan hitam persegi empat, tapi satu tempat yang ajaib. Karena disitu tempat pemusatan energi, gravitasi, zona magnetisme nol, dan insya Allah tempat yang paling dirahmati Allah SWT. Itu baru salah satu fakta menarik dari Ka'bah. Masih ada lagi nih sahabat salihah fakta seru lainnya. Ka'bah juga merupakan tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya, sehingga memiliki kandungan garam dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Jadi kalau salat di Masjidil Haram, walaupun di tempat terbuka tanpa atap masih terasa dingin, tekanan gravitasi yang tinggi ini pula bisa memberi efek langsung kepada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala macam penyakit. Dan kalau bergerak mengelilingi Ka'bah searah jarum jam membuat peredaran darah di dalam tubuh meningkat. Karena itulah jadi bertenaga. Rata-rata orang yang berada di Mekah senantiasa sehat dan panjang umur. Masya Allah, semoga kita semua bisa mendapat panggilan dari Allah untuk melihat langsung salah satu keagungannya ini ya. Selalu mengingat Allah dengan melihat keindahan Ka'bah bisa kita nikmati lewat sebuah lukisan. Kalau sahabat salihah tertarik menjadikan lukisan Ka'bah untuk digantung di rumah, bisa mencari sosok bernama Metapims. Dalam lukisannya, ia menunjukkan karya seni tinggi dan berkarakter melalui seris Ka'bah dan Aura Mekah. Jadi sebetulnya karena tadi udah memang saya udah mengkhususkan diri untuk gak gambar makhluk bernyawa, apa namanya, kalau Ka'bah itu sebetulnya memang ada pemesan. Pemesan yang pertama kali teman saya itu pesan, tolong bikinin saya gambar Ka'bah gitu. Dan itu momennya bareng waktu saya mulai belajar agama dengan serius gitu. Jadi itu kayak apa ya, mungkin agak lebay tapi buat saya itu kayak ada getaran khusus gitu ya. Di momen yang bersamaan, saya gabar Ka'bah tapi juga saya berusaha mempelajari mengenal Allah lebih dekat gitu. Saya kalau lihat lukisan itu paling senang kalau ada perasaan senang, jadi tenang, jadi happy gitu ya. Jadi saya juga berharap orang kalau lihat lukisan saya juga punya perasaan seperti itu gitu. Jadi senang, bukan jadi tambah suntuk atau yang serem apa gimana gitu. Apalagi kalau misalnya lukisan Ka'bah, ya semoga sih bisa jadi membantu untuk terus ingat Allah gitu ya. Menjadi pelukis awalnya bukan menjadi pilihan karir Meta. Dalam kesehariannya, ia hanya suka memasak, kemudian mencoba berbisnis kukis dan juga cupcakes. Ternyata banyak permintaan untuk membuat makanan manis tersebut dengan dihias gambar-gambar yang harus dibuat oleh tangannya sendiri. Kemudian pesanan pun berkembang menjadi menghias tembok dan peralatan rumah tangga. Sampai akhirnya Meta konsisten untuk melukis pada media kanvas. Saya juga masih belum pedi sebetulnya gitu. Dengan ini benar gak sih gitu ya, saya benar mau menjalani karir, menggambar gitu. Tapi memang di saat itu juga saya lagi belajar serius, belajar agama gitu. Nah itu jadi kayak lebih tergiring gitu. Mungkin memang Allah kasih jalannya seperti itu gitu. Jadi makin lancar gitu. Jadi saya pikir ya mungkin memang di sini jalannya gitu. Terus ada juga yang saya bikin makin yakin itu waktu saya dikasih kesempatan ikut lelang. Lelang itu diadakan sama Pak Amir Sidarta, kurator yang terkenal gitu. Jadi dan Alhamdulillah laku lukisannya. Jadi kayaknya saya bikin PDO ya berarti lukisan saya itu bagus bukan kata teman-teman saya aja. Tapi kata orang yang ngerti seni itu lukisannya saya juga ada nilainya gitu. Pencapaian terbesar yang tidak pernah disangka sampai sekarang adalah saat lukisannya bisa ikut serta dijual di gudang gambar. Juga saat karyanya bisa menjadi ladang manfaat untuk orang lain. Saat Indonesia berduka karena bencana gempa lombok, Meta tak hanya berdiam diri. Ia menjual lukisan yang tadinya tidak berencana untuk dibeli oleh siapapun dan seluruh hasilnya disumbangkan untuk korban gempa lombok. Bukan hanya itu saja sahabat saliha, Meta melihat ternyata warga di lombok masih sangat sulit untuk mendapatkan air. Jauh sekali jarak yang harus ditempuh untuk menikmati air. Hal itu membuat Meta dan teman-temannya berencana membuat sumur dan akan mengalirkan air ke lima desa di lombok. Untuk melakukan semua ini tentu butuh dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu Meta akan menjual elektronik money dengan lukisan lombok hasil goresan tangannya. Kalau sahabat saliha mau ikutan berdonasi dengan membelinya, bisa langsung cek Instagram Meta Underscore Fims. Masya Allah, ternyata lewat karya seni bisa membuat hidup kita lebih berarti bagi yang membutuhkan. Semoga tidak lagi ada kesedihan untuk Indonesia dan masyarakatnya bisa terus saling bantu-membantu. Bukan hanya menganggap sebagai sumber penghasilan dan sarana membantu orang lain, lukisan juga sangat berarti lebih bagi Meta. Kalau menurut saya, saya pribadi seni itu cerminan hati ya, maksudnya ekspresi hati. Jadi bisa sedih, bisa gembira, bisa marah, kecewa. Jadi perasaan-perasaan itu yang tercura lewat satu produk, kalau saya kebetulan lukisan. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, ini karya seninya jelek gitu ya, saya sih nggak setuju banget. Karena itu kan cerminan hati seseorang gitu. Jadi orang lain nggak berhak menilai itu jelek atau bagus. Mungkin ekspresi yang tepat itu suka atau nggak suka gitu ya, karya orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.